Oke, selamat malam buat rekan-rekan semua Malam ini saya akan mencoba untuk mengganti baterai Handphone Xiaomi Redmi 3S 3x32 Atau bisa disebut juga Redmi 3 Pro Ya, kita lepas dulu ya cover baterainya ini Nah, ini ada fleksibel untuk ke fingerprint Kita lepas aja pakai kuku tadi ya, bisa itu ya Nah, ini sudah terlepas nih cover baterainya Nah, di sini ada baterainya Yang akan kita ganti, dia sudah soak nih Nah, itu jacknya di situ, konektor Ada beberapa baut yang perlu kita lepas Nah, ini yang saya tunjuk ini Oke, kita lepas bautnya dulu untuk di-cover Mesinnya ya, yang menutupi dengan konektor baterainya Dengan ke board mesinnya Kita lepas bautnya satu-satu Ini pakai obeng kembang ya Saya nggak tahu ukurannya berapa Cuma kalau kalian lihat itu obeng saya yang ada banyak itu Bisa dicoba satu-satu ya Kemudian itu ada berapa Itu ada sekitar 6 atau 7 ya Mur yang harus kita lepas Oke, kita lepas satu-satu Sebenernya sih gampang sih ini Nggak susah kok Saya cuma merangkum aja Saya juga tahu dari Youtube juga cara-caranya Jadi lumayan menghemat lah Kalau kita bisa ganti sendiri kan Timbang bawa ke tukang servis Cuma modal Obeng set Buat teknisi juga udah bisa Nah, setelah terlepas itu Kita buka itu covernya yang dari shank itu Nah, itu ada baut Yang di tengah juga kita buka Itu yang di segel garansi itu Ya, kira-kira ada 6-7 baut Kalau nggak salah Oke Kemudian kita lepas Covernya Nah, disitu kelihatan Konektor baterainya kan Kecil dia Ini Nah, itu kita lepas Pake kuku atau Pengait Yang biasa buat itu juga bisa Nah Oke, ini kita lepas nih Sepertinya udah pernah gantian Baterainya ya Jadi tidak ada Solo tipnya itu Nah, kemudian kita ambil baterai Yang mau kita pasang lagi Nah, kita paskan dulu Apakah dia masuk Oke, masuk pas ya Agak kecilan sedikit sih Nah, ini Supaya baterainya nggak Goyang-goyang Nggak koclak gitu ya Kita Kasih selotip Bolak-balik ya Double tip Supaya dia kenceng gitu kan Di Bodinya handphone itu Di frame-nya itu Supaya nanti kalau Kita pegang Nggak koplok-koplok-koplok Gitu bunyinya Lebih baik dipake Selotip Double tip ini yang kecil juga Nggak apa-apa Oke, kita paskan Begitu kita paskan ya Urutannya Pemasangannya Berjalan mundur Sesuai yang tadi kita Waktu Dari pertama ya Kita paskan dulu Oke Di handphone Redmi 3S ini Tipe baterainya BM47 Saya beli di online Itu murah Ya Rata-rata ada 30-100 ribu Juga ada Tergantung kalian sih Mau pake yang mana Baterainya Beli di online Banyak Oke, kita Seng penutup Cover Mesinnya tadi tuh Kita tutup Kita pasang lagi Kita pasang Baut-bautnya lagi Sesuai urutan yang tadi Oke Ini yang disini Agak susah Bautnya ini Karena Bautnya kecil Jadi hati-hati ya Buat rekan-rekan ini Jangan sampai hilang Gitu Bautnya Kalau bisa dikumpulkan Dalam satu wadah Supaya memudahkan Nanti Untuk Pemasangannya Kembali Supaya nggak hilang-hilang Gitu Oke Kita pake Baterainya Jenisnya Bm47 Untuk Redmi 3S Redmi 3 Redmi 3 Pro Gitu sama Bm47 Oke Setelah terpasang Semua Penutupnya Kita pasang lagi Cover Baterainya Dan tidak lupa Untuk memasang Socketnya Juga Yang buat Fingerprint Dan untuk Tombolnya ini Agak lepas-lepas Kemarin juga Baru saya ganti Untuk tombol Samping Karena sudah Tidak bisa menekan Karetnya Sudah Dull Kalau dibilang Kemarin saya beli Tombol Samping Ini Rp. 5.000 Di OL Shop Jadi enak lagi Nekannya Kita coba Paskannya Agak susah Ini Ya Maklum Saya bukan Teknis Handphone Dedakan Aja Penasaran Gimana Cara Ganti Baterai Mungkin Kalau Kita Serahkan Ke Tempat Service Center Bervariasi Dari 50-100 Untuk Ganti Baterai Setelah Setelah Kita Pasang Tombol Kita Rapatkan Sampai Punya Ceklek 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 Semua Kunciannya Terkunci Semua Baru Nanti Bisa Kita Coba Nyalakan Saya Paskan Dulu Untuk Tombol Sampai Nanti Dia Nggak Pas Nah Ini Harus Dimasukkan Dulu Kedalam Lubang Lubang Itu Harusnya Dilem Sih Biar Oke Nah Ini Sudah Pas Sudah Masuk Oke Semua Sudah Rapat Semua Oke Sip Nah Mantap lah ya Kita Coba Nyalakan Oke Semoga Menyala Kalau Nggak Menyala Teman-teman Berarti Pemasangan Oke Jadi Lumayan lah Menghemat Pengeluaran Cuman Modal Baterai Sama Obeng Obeng Set Obeng Yang Seperti itu Kecil Kecil Itu Saya Beli Sekitar Rp20.000 Di Oil Shop Bisa Bongkar Bongkar Baterai Cuman Ganti-ganti Baterai Bisa Kali Kecuali Kalau Ada Kerusakan Di Mesin Atau Apa Gitu Ya Ini Fingerprint Juga Oke Ini Model Redmi 3S Ya Ram 332 Oke Kita Tunggu Sampai Dia Booting Ini Selesai Jadi Beli Baterai Untuk B47 Ini Lumayan Murah sih Rp25.000 Ada Itu Ya Cuman Kualitas KW Cuman Lumayan Lah Ini Nah Sudah Menyala Booting Oke Nah Itu Baterainya Terdeteksi Tinggal Berapa 70% An Nanti Tinggal Dicas Saja Mungkin Oke Udah Menyala Dia Nah Kita Coba Kamera Oke Mantap Bening Kamera Ya Murah Murah Merialah Sekarang Ini Handphone Redmi 3S Ini Gak Ketinggalan Jaman Juga Oke Juga Menurut saya Kita Coba Touch Screen Oke Tombol Semua Mantap Oke Sip Lumayan Bisa Menghemat Cuman Modal Rp25.000 Buat Beli Baterainya Aja Ya Buat Teman Teman Yang Mencoba Silahkan Oke Sampai Disini Dulu Teman Teman Bye Bye Bye